Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di sese-sese youtube channel Jangan lupa klik di like, komen, dan subscribe Kali ini gue akan membahas Mengenai profil perjalanan Karir dari Jessica Iskandar Nah Jessica Iskandar Nih geng atau yang akrab Disahabat dengan nama Jedar ya Lahir di Jakarta 29 Januari 1988 Nah aktris, model, penyanyi, presenter, komedian Dan juga penulis ini Berkebangsaan Indonesia Nah Jessica Iskandar nih geng Merupakan anak kelima dari lima bersaudara Memiliki empat kakak laki-laki Dan satu-satunya anak perempuan nih geng Dari pasangan Hardy Iskandar Dan juga Ulandari Jessica dibesarkan dalam keluarga yang berbeda Keyakinan Sudah panggilan akrabnya nih geng Memulai karirnya dari dunia model ternyata Sebelumnya ia juga sempat sekolah model Di John Casablanca geng Setelah mencoba casting nih di beberapa agensi ya Jedar mendapatkan peran sebagai kara di film Dialova pada tahun 2005 Jedar juga sempat bermain film Malaysia Diva pada tahun 2007 Nah pada tahun 2008 nih Sampai 2012 geng Jedar ternyata membintangi beberapa sinetron Dan juga FTV atau film di TV ya geng Seperti gadis pengantar telur dengan lawan mainnya Vino Bastian Kemudian juga ada nih cinta pura-pura nyasar Disini nih Jedar beradu acting dengan Rio Dewanto dan juga Vicky Nitinegoro Jedar pertama kali menjadi presenter di Dahsyat RCTI ini geng Sejak Maret 2011 sampai 2013 Nah pada tahun 2012 nih Jedar dipercaya sebagai Duta Jambumi atau Earth Hour Nah ternyata prestasi perjalanan karirnya Nggak hanya sampai disitu aja nih Pada bulan September 2018 Jedar nih geng didapuk menjadi juri tamu Asia's Next Top Model Season 6 Episode 6 di Thailand Pada tanggal 1 Februari 2013 nih ternyata Jessica merilis buku pertamanya geng Yang berjudul Jedar Jessica is Jessica Nah pada tanggal 21 Desember 2014 kembali merilis buku nih geng Yang berjudul Jedar Power Love Life Lord Besar di dunia hiburan nih membuat keputusan Jedar geng Untuk pensiun dari dunia hiburan bukan hal yang sederhana ya pastinya Ada juga banyak pertimbangan nih yang dipikirkan Jedar sebelum pada akhirnya mantap mundur dari dunia hiburan Sebelum memutuskan untuk pensiun nih geng sebagai artis ya Jedar telah memulai karirnya di berbagai bidang ternyata Nggak langsung menjadi presenter nih geng Ternyata Jedar mencoba beberapa peluang nih untuk memperbaiki hidupnya Sebelum dikenal menjadi presenter ya Jedar ternyata mengawali karirnya di dunia model Nah ia pernah bersekolah nih di John Casablanca Dan kemudian mendapatkan peran pertamanya di film Dialova pada tahun 2005 Setelah melewati masa belajar menjadi model nih Jedar kemudian melebarkan sayapnya geng Di dunia hiburan lewat beberapa FTV Ia juga berado acting dengan Vino G. Bastian hingga Ryo Dewanto Setelah menggeluti dunia seni peran Jedar juga merambah nih ke dunia presenter di acara dasyat Setelah menjajaki dunia model dan juga seni peran nih Jedar kemudian mencoba lagi peruntungannya di dunia bisnis Dilansir juga dari kapan lagi ya geng Jedar merambah bisnis kuliner dan juga kosmetik Roti Baby L Bakery dan juga Jedar Kosmetik nih menjadi bisnis dan juga tabungannya geng Sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan Nah itu tadi dia sedikit profil perjalanan karir dari Jessica Iskandar Nantikan terus geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau rekost tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau cerita mau dikoreksi aja di kolom komen Sampai jumpa lagi Assalamualaikum